Harga sejumlah komoditas pangan juga kompak naik pada momentum H-1 Hari Raya Idul Fitri 14.45 Hijri. Terpantau hanya minyak goreng curah yang mengalami penurunan tipis. Menilik data panel dari Badan Pangan Nasional, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, harga beras premium naik 0,06% menjadi Rp16.120 per kilogram. Bawang merah naik 3,11% atau Rp1.320 menjadi Rp43.789 per kilogram. Diikuti komoditas bawang putih naik 1,54% menjadi Rp43.500 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada komoditas cabai di mana baik cabai rawit merah maupun juga cabai keriting. Sementara itu untuk harga daging sapi terkerek 2,4% atau Rp3.390 menjadi Rp144.660 per kilogram.